Intro Tadi kan udah belanja nih kamu nih Kita mau sidak kulkasnya Coba kita lihat kulkasnya gimana Kalo kita udah dateng gini kamu mau setiap deh Tadi ga ada apa-apa nih ya Tau aku, tuh kan Kok kosong Kok kosong Kalo ini? Oh banyak ini ya Makanan yang disimpen di freezer Oke jadi kalo kamu beli daging giring mentah begini Itu harus direndam dulu misalnya nih Disini ada air ya Ini ada air dingin di dalam suatu mangkuk Dan kamu rendam aja di dalam sini Dan biarkan dia mencair Ingat untuk mengganti airnya Paling tidak selama 30 menit Jadi setiap 30 menit kamu ganti yang baru Air dingin lagi Nah itu baru kalo misalnya dia sudah lunak Itu baru kamu bisa menggunakan Terus ada cara lain Yaitu disimpan di kulkas bawah Atau chiller Kamu keluarkan dari freezer Jadi dipindah Dipindah ke kulkas yang biasa Setelah dipindahkan ke dalam Dari freezer ke dalam chiller Itu didiamkan Paling tidak dia bisa bertahan 1-2 hari Jadi jangan kelamaan Begitu dagingnya udah di dalam chiller Gak bisa lebih dari 2 hari Maksimal 2 hari Terus ada lagi kalo misalnya kayak tadi nih Ini akan didiamkan di dalam suhu ruangan Kayak gini Gak bisa dari pagi sampai sore Ternyata hanya kuat 2 jam Dan harus langsung diolah Terus ada satu cara lagi yaitu dengan menggunakan microwave Kalo microwave Dimasukkan ke dalam microwave Dia kan pasti gak pakai plastik ya Dan itu pasti sudah langsung mencair ya Di-frost Tapi dia harus langsung diolah atau dimasak Jadi gak bisa dikeluarkan lagi ke semua ruangan Jadi sebenernya juga oke dengan aku masukkan ke microwave Tapi yang di-frost Di-frost Tapi harus langsung digunakan Dan ingat penyimpanan juga ada batas waktunya Betul Jadi kalo misalnya kayak tadi nih daging giling Daging mentah cuma bertahan di dalam freezer itu 3-4 bulan aja Ya kayak misalnya daging unggas mentah Kayak ayam atau bebek itu juga maksimal 12 bulan Satu tahun ya Satu tahun Tapi kalo unggasnya ini sudah dimasak Sudah pernah matang Dia cuma bertahan 4 bulan Kalo misalnya dia daging mentah yang masih kotakan Bukan daging giling nih Potongan gitu ya Daging potongan mentah Itu bisa sampai 4-12 bulan Wow Cukup lama Cukup panjang Tapi ingat kalo ada mati listrik Jangan suka buka-buka kulkas Nanti begitu udah mati listrik Di cek Ini gimana ya dagingnya Ya sayang Karena suhunya udah langsung makan Naik lagi suhunya kalo dibuka kulkas Gitu kan Jadi lebih baik didiamkan Akhirnya pas aku kulkas Akumannya pada masuk gitu loh Kamu yang mungkin masuk gitu loh Nah sebenernya gini Dan yang paling penting Biasanya kan orang kalo Kalo dia masak nih Dia punya daging katakan 1 kilo Dia punya daging 1 kilo Dia cuma mau masak setengah kilo Itu semuanya dikeluarin semua Dikeluarin terus di-frost lagi Terus habisnya cuma diambil setengah kilonya Yang setengahnya di- Masukin lagi Masukin lagi Itu salah Terus gimana dong Nah jadi karena kenapa Karena pada saat ini ditaruh di freezer Dengan suhu rata-rata itu adalah Minus 18 derajat celcius Itu pada saat kita masuk dalam freezer Itu bakterinya mati Atau bakterinya tidak bisa terkembang Pada saat kita bawa keluar Itu bakterinya bisa hidup lagi Atau bakterinya bisa ada lagi Dan pada saat kita bawa ke dalam Itu sebenernya udah ada bakteri gitu Jadi anak-anak bisa keracunan Jadi kita potong dulu Sesuai kebutuhan Habis itu kita di-frost Atau dari awal nih Minta belanjanya memang udah potongan Udah dibagi-bagi Sekarang kita mau masak aja deh langsung ya Kita mau masak makanan sehat Pake daging olahan Yang bisa kita manfaatkan dan tetap sehat Dan bisa disimpen juga nih di freezer Betul sekali Ya kita langsung masak aja yuk Let's go Kali ini kita mau masak menu sehat yaitu Nugget tahu sosis Nah ini caranya mudah banget Jadi kita potong-potong aja Kita hancurkan tahu yang sudah direbus Seperti ini Setelah dihancurkan Kemudian kita campurkan dengan Boleh dicampur? Oh boleh Dicampurkan dengan daging giling Yang sudah dimasak Atau bisa menggunakan sosis Yang sudah matang juga Dipotong-potong Oke Seperti ini Ya kemudian Kita bisa campurkan juga dengan Wortel Yang sudah direbus juga Sudah matang Dipotong kecil-kecil Wartel yang sudah direbus dulu ya Iya betul Semuanya sih sudah direbus sudah matang dulu Iya Dan kita campur Ya boleh Mikaela bantu campur Setelah dicampur Kita tambahkan sedikit bumbu Jadi disini kita pakai bawang putih Yang sudah dipotong juga Potong kecil-kecil Sesuai dengan selera Kemudian bisa ditambahkan sedikit garam Hanya untuk penambah rasa gurih dan asin saja Kemudian juga boleh ditambahkan dengan sedikit lada Jadi kalau untuk anak-anak di atas usia 1 tahun boleh ya Garam dan lada Jadi sebenarnya kita tidak pakai ini ya Akhirnya tidak pakai pengawet di sini ya Tidak pakai penambah rasa Tidak pakai penambah rasa Tidak pakai Yang mengandung MSG Oke setelah ini kita masukkan tepungnya Ini supaya kita bisa membentuknya menjadi sebuah nugget gitu ya Oke kita tambahkan air sedikit Kalau memang kurang air bisa ditambahkan air sedikit saja Oke cukup? Cukup? Oke cukup Sebetulnya di sini banyak manfaat kesehatannya juga ya Jadi dari tahunya sendiri merupakan protein yang baik Ya karena protein yang dikonsumsi oleh anak-anak dan keluarga sebaiknya digabung Jadi ada protein untuk nabatinya ada hewaninya Dari tahu dan juga dari daging tadi ya Dan sebenarnya kita tidak perlu nambah nasi lagi ya Pak untuk buat anak-anak Karena dari sini sudah ada tepungnya Jadi tepung ini juga jadi sumber tarbun Betul Nah kemudian setelah itu kita bentuk seperti ini Bentuk sesuai dengan selera bisa tebal bisa kecil Lebih baik sih sebenarnya satu porsi makan ya Satu kali makan Kita masukkan ini ke telur yang sudah dikocok seperti ini Kita masukkan dan kemudian kita gabungkan ke tepung panirnya Setelah itu kita diamkan beberapa saat sampai sudah jadi Kalau mau digoreng sebaiknya dimasukkan dulu ke dalam kulkas selama 15 menit Supaya dia tidak pecah ketika digoreng Nah ini kalau mau disimpan Jadi ini sebenarnya bisa tidak langsung dimasak Jadi misalnya untuk wah saya mau mempersiapkan untuk minggu depan nih Saya pergi anak saya bisa makan tetap yang sehat Bisa diam di kulkas berapa lama? Paling tidak di freezer satu bulan Maksimum satu bulan Maksimum satu bulan Jadi ini yang sudah matang jadi seperti ini Setelah didiamkan 15 minit dalam kulkas biasa baru digoreng Kalau mau disimpan masukkan ke wadah tertutup yang memang bisa menjaganya Supaya dia tidak terkontaminasi dengan makanan yang lain Bakteri Posisinya ketutup kan? Ya harus tertutup dengan rapat Jangan terbuka dan bisa dimasukkan ke dalam freezer Oke yeay Sudah akhirnya bisa disimpan dan dimanfaatkan untuk di kemudian hari Gampang banget kan umir saya ini simple banget Tidak sampai 5 menit kita bisa bikin makanan sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!